Biar kita enggak ketipu, sering-seringlah mewiritkan kalimat ini. La kodirun, wala muridun, wala alimun, wala hayun, wala samiun, wala basirun, wala mutakalimun. Illallah. Sebelum masuk ke dunia tasawuf, ada tahapan mengenali diri. Ini nanti dikanzul ma'rifah. Itu yang saya bilang tadi, masih ada bau-bau wujudia. Syekh Muhammad Arsad termasuk bisa menerima teori Nur Muhammad. Saya enggak akan mengulang karena panjang penjelasannya. Silahkan di-review, diulang lagi di Ibnu Arobi. Panjang lebar saya sudah jelaskan bagaimana posisi ontologis Nur Muhammad. Jadi, ingatlah sumber esensial kita dari Nur Muhammad. Ini yang kalau orang Jawa menyebutnya teori kemarin di Sunan Kalijoko, Sangkan Paraneng Dumati. Asal usul kita. Jadi, yang pertama, kenali diri kita, ingat-ingatlah asal usul kita. Di situ pakai istilah Nur Muhammad. Jadi, orang untuk membersihkan diri, biar enggak sombong, enggak tamak, enggak riak. Itu cara paling simpel. Kenali diri. Kita itu dari mana mau kemana, hidup di dunia ini hakikatnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mati sebelum mati. Ini panjang. Nanti di belakang banyak dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsad. Jadi, mutu koblaan tamu itu. Matilah sebelum mati. Nah, ini kadang-kadang ada yang menafsirkan vulgar. Dalam beberapa tradisi mistik, mati sebelum mati itu kemudian dipahami sebagai dikubur hidup-hidup. Namanya topo, pendeng. Nah, ini sifatnya simbolik. Nanti ada maknanya di belakang. Yang jelas bukan dikubur hidup-hidup kayak orangnya dipendem di dalam tanah begitu. Saya masih ingat dulu ada film Sunan Kali Joko itu. Sunan Kali Joko dikubur hidup-hidup. Ya, kalau untuk film sih dramatis, bagus. Cuma untuk hidup sehari-hari jangan digajal. Nanti kamu gak bisa kembali dikubur beneran. Ya, enak sih kalau gak kembali orang sudah dikubur tinggal orang-orang pulang kan beres. Tidak, mati sebelum mati maknanya bukan itu. Nanti di belakang dijelaskan. Yang ketiga, ya fokuslah pada memfanakan diri dalam kudrat Allah, irodat Allah, dan ilmu Allah. Kudrat Allah itu, semua yang terjadi itu sudah kepastian dari Allah. Irodat Allah, segala yang kamu alami itu adalah keinginannya Allah dan ilmu Allah sesuai pengetahuannya Allah. Jadi kita manusia, itu gak punya peran apa-apa. Itu namanya memfanakan diri. Kalau aku pinter, itu sudah kudratnya Allah sesuai keinginannya Allah. Kalau aku sumpah juga sudah kudrat Allah sesuai keinginan dan ilmunya Allah. Apapun yang terjadi padaku, sudah kehendaknya Allah. Kalau kita bisa nyampe level ini, kita akan lebih cepat masuk ke makom fana. Kita itu gak ada artinya apa-apa. Gak pantas sombong. Bahkan eksistensi kita, hakikatnya juga gak ada. Jadi fana' fil kudrat, fana' fil irodat, dan fana' fil ilmillah. Jadi latihan dalam dunia sufi itu, pertama wawasan kita tentang sangkan para menggumati, yang basisnya adalah Nur Muhammad. Kemudian melatih jiwa untuk bisa mati sebelum mati beneran. Dan yang ketiga, memfanakan diri. Mengekang hawa nafsu. Mengekang segala hasrat, keinginan, dan kona'ah bahwa segala yang terjadi itu, skenario'nya Allah. Orang yang nyampe level ini, gak akan marah, gak akan kecewa, gak akan sumpah, galau, stres. Kalau kita masih bisa sumpah, galau, stres, komplain, mengeluh, pasti kita belum nyampe di sini. Dan kelihatannya kita semua juga belum nyampe. Jadi, kita usahakan tapi ya. Meskipun hari ini saya bilang tadi, kita hidup di sekeliling orang-orang yang tiap hari marah, tiap hari komplain, tiap hari mengeluh, tiap hari gak terima sama yang terjadi. Jadi, kodrat, irodat, dan ilmu Allah. Terus, dasar selanjutnya. Terus, di dunia tasawuf, katanya Syekh Muhammad Arsad, jangan lupa pagernya. Biar tidak salah jalan, markahnya, namanya apa? Tauhid. Tauhid itu, kita sering mengartikannya dalam bahasa Indonesia, mengesakan Allah. Mohon jangan keliru, mengartikan Esa ya. Banyak orang salah. Mengesakan itu, mungkin apa? Itu dari bahasa Etat. Esa beda dengan Eka. Kalau Eka satu. Eka itu satu. Kalau Esa, itu semacam tunggal. Esa itu orientasinya ke keberadaan. Jadi, bukan urusan jumlah. Kalau urusan jumlah, satu, dua, tiga, itu Eka. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu, kalau diartikan letterlek itu, percaya pada adanya Tuhan. Bukan satu. Kalau satu itu Eka. Maka, tidak ada hubungannya dengan, apakah itu Trinitas, terus Tuhannya tiga, berarti bukan Pancasila. Awas keliru. Jadi, Esa itu semacam tunggal. Atau kalau disimbolkan pakai komputer, satu sama nol. Esa itu satu, lawannya nol. Lawannya apa? Tidak percaya Tuhan. Jadi, tidak ada hubungannya sama jumlah. Bukan kok, ketuhanan yang Maha Esa itu, berarti yang Tuhannya satu, yang Tuhannya banyak, itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak. Tidak berkonotasi ke situ. Kecuali pakai kata-kata Eka. Kalau Eka satu memang. Ketuhanan yang Maha Eka. Ayo kita ganti gitu, tidak apa-apa. Maha satu. Tapi tidak. Makanya pakai istilah, Esa. Oke. Jadi, yang Trinitas, seandainya punya Tuhan, tinggal sekalipun, tidak masalah. Tetap dia percaya, adanya Tuhan. Jadi, orang Indonesia, wajib bertuhan. Ya, mungkin boleh kamu diskusikan. Kalau mempertuhankan harta, gimana Pak? Mempertuhankan jabatan, gimana Pak? Tidak apa-apa itu. Berarti terkolong Pancasilais. Bisa kamu ganti. Kenapa istilahnya kok bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan. Kalau ketuhanan itu cuma diambil sifatnya loh. bukan sosoknya. Nah, itu diskusinya panjang lagi. Nanti lama-lama kamu kayak Abib Rizik, kanti aja Mancasila. Tindak Indonesia. Oke. Terus. Jadi, pagernya tasawuf, pagernya, suluk kita, adalah Tauhid. Tauhid itu ya rumusnya simple. La ilaha illallah. Cuma itu. Dikatakan gampang, tapi, dipraktekkan, tidak simple. Jadi, dalam hidup kita, orang bertauhid itu, prinsipnya cuma, la ilaha illallah. Segalanya, tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Tidak penting, satu-satunya yang penting, hanya Allah. Tidak boleh ada yang kita posisikan, di level Allah. Kalau kita posisikan di sana, kalau dalam makamah, menyebutnya musyrik. Jadi, perdomannya cuma ini. Ajaran apapun, ideologi apapun, kalau kamu posisikan sebagai, pasti mutlak, bahkan mengalahkan Allah, atau posisinya setara dengan Allah, itu namanya syirik. Tidak boleh. Termasuk nanti, kalau dalam sufi, jangan sampai, mungkin kamu punya guru, guru itu mengantarkanmu pada Allah. Levelnya tidak sama dengan Allah. Ajaran juga begitu, harus membantu kita, semakin dekat pada Allah. Ilmu juga begitu, harus membantu kita, semakin dekat sama Allah. Makanya sering saya bilang, suksesnya ngaji ini, parameternya simple. Dengan ngaji ini, kamu merasa makin dekat sama Allah, apa enggak? Kalau enggak, Pak, gara-gara ngaji filsafat itu, sekarang saya, semakin tidak percaya sama Allah. Ngaji ini gagal. Wong tujuannya, tidak itu sebenarnya. Segala yang bikin kamu, menyimpulkan begitu, berarti dia nabrak prinsip ini. Coba kamu evaluasi lagi. Segala yang bikin kamu lebih santai melanggar keinginannya Allah, berarti semakin menjauhkanmu dari Allah. Semakin keluar dari koridor yang namanya tawhid. Jadi, pagernya ini. di tawhid saya sering bilang, levelnya cuma dua, kholik sama makhluk. Kholiknya cuma satu Allah. Berarti selain itu, semuanya makhluk. Tidak boleh ada yang diposisikan di level kholik. Apapun itu. Apakah itu tokoh, apakah itu ajaran, aliran, garis. Sekarang garis itu kan masuk istilah baru. Selevel dengan mazhab, selevel dengan ideologi, selevel dengan itu. Ada Islam garis keras, ada Islam garis bengkok, ada Islam garis. Jadi, sekarang ada istilah baru. Garis. Saya tidak tahu mazhab filsafat ini garisnya apa. Kamu bikin garis sendiri ya. Garis kotak-kotak apa garis? Bulat-bulat. Ingat-ingat, apapun yang dilakukan, pagernya hanya tawhid. Jangan lupa. Segala sesuatu, levelnya tidak boleh ada di Allah, tapi harus bisa mengantarkanmu selangkah lebih dekat dengan Allah. Dengan ngaji, saya merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan kuliah, saya merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan pacaran, pacaran yang islami lah, tidak apa-apa. Kalau mau pegang tangannya, Bismillahirrohmanirrohim. Kalau sudah, Alhamdulillahirrohim. Alhamdulillahirrohim. Terus, rumusnya ini, kalau tengkatannya Syek Arsad. Biar kita tidak ketipu, sering-seringlah mewiritkan kalimat ini. Tidak ada yang kuasa, tidak ada yang menghendaki, tidak ada yang mahatau, tidak ada bahkan yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang bicara. Semuanya hanya Allah. Mengalami apapun, kamu sedang sumpek, Lakodirun, Walamuridun, 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 Ilawah. Barcelona kalah, Lakodirun, Lakodirun, Walamuridun, 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 Kan gitu. Apapun yang kamu temui, Ipemu jeblok, Ekapeh bijine, Lakodirun, Walamuridun, 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 Dan seterusnya. Loh, hidupmu akan lebih tenang. Segalanya dari Allah, dan akan kembali ke Allah. Tidak ada yang maha kuasa, selain Allah. Tidak ada yang bisa mewujudkan keinginan, Selain keinginannya Allah. Tidak ada yang tahu maha tahu, Selain Allah. Bahkan kehidupan ini miliknya Allah. Pendengaran ini miliknya Allah. Penglihatan, Dan kata-kata ini semua miliknya Allah. Ilawah. Hidupmu tenterang. Ditolak pacarmu, Lakodirun, Walamuridun, Itu haknya Allah. Manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Kan gitu. Lebih nyaman. Ya sekarang banyak dipelesetkan. Manusia berencana, Saldo juga yang menentukan. Duit membiroh. Oke. Terus. Jadi ini, Ini semacam mantra-nya. Ingat-ingatlah kalimat ini, Syukur-syukur kamu hafal, Untuk lebih hidupmu tenang, Tidak gampang panik, Tidak gampang galau, Sering-sering diucapkan. Berhadapan dengan fenomena hidup yang tidak jelas hari ini, Ingat-ingatlah, Apapun yang terjadi, Lakodirun, Walamuridun, Walamalimun, Walahhayun, Walasamiun, Walabasirun, Walamutakalimun. Selamat menikmati.